Selama ini kita mengetahui letak perbedaan antara P3K kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum ketika kita login ke akun SSC ASN 2023 di bagian kedua yaitu memilih jenis seleksi Pada video ini kita akan menggali lebih mendalam yaitu terdapat tentang perbedaan P3K kebutuhan khusus maupun juga P3K kebutuhan umum di tahun 2023 ini Nah mulai dari ketentuan pendaftaran hingga nanti penentu kelulusan Tentunya inilah merupakan hal yang wajib kita ketahui bersama Bagaimana informasinya silakan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya untuk yang pertama letak perbedaan dari kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum P3K 2023 Itulah terletak pada kita itu berada posisi yang mana Kalau misalkan kita kutip dari KPNPanRB nomor 649 tahun 2023 Ini adalah seperti yang tertera pada pengumuman kemenak ya Dan juga KPNP puristek pun juga demikian Bahwasannya disini disampaikan bahwa untuk pelamar kebutuhan khusus itu adalah dari XTHK2 dan juga tenaga non-SN atau tenaga honorer Sementara untuk yang pelamar umum ini adalah yang diluar dari kebutuhan khusus tersebut Kemudian kalau misalkan diseleksi P3K guru disini sudah dirincikan lagi untuk yang KPNP puristek Bahwasannya disini terdapat yaitu jenis penetapan kebutuhan P3K guru tahun 2023 Ini juga dibagi ke dalam dua kebutuhan ya Yang pertama yaitu kebutuhan khusus dan juga ada kebutuhan umum Nah disini untuk kriteria pelamar kebutuhan khusus itu adalah dibagi Yaitu yang pertama pelamar prioritas artinya adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 Namun belum diangkat hingga saat ini Yang kedua yaitu dari guru-guru honorer XTHK2 ya Kemudian yang ketiga yaitu guru non-SN atau guru sekolah negeri Yang memiliki masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun Nah sedangkan untuk kriteria pelamar kebutuhan umum itu terdiri dari yang pertama lulusan PPG Kemudian yang kedua itulah guru yang terdaftar di Dapodik Nah guru yang terdaftar di Dapodik ini dibagi ke dalam dua hal Yang pertama itulah guru honorer di sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun Dan juga guru honorer di sekolah swasta Inilah terkait tentang kriteria pengkategorian guru honorer yang bisa ikut seleksi P3K guru 2023 Dari sini dibagi ke dalam pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum Kemudian untuk yang kedua yaitu jadwal pendaftaran dan seleksi ini sama Nah disini hal yang menyamakan dari kebutuhan khusus dan juga umum Ini adalah jadwal pendaftaran dan juga seleksi ini sama Yang mana disini dari seluruh kategori pelamar Entah itu pelamar prioritas guru yang lulus passing grade, kemudian THK2, kemudian guru honorer sekolah negeri masa kerja Lebih dari ke tahun maupun juga pelamar umum terdiri dari lulusan PPG Kemudian guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari ke tahun dan juga guru swasta Ini bersama-sama membuat akun dan juga login ke akun SSJSN Dan jadwal untuk pembuatan akun ini adalah sama Yaitu seperti yang kita bisa lihat untuk jadwal Pembuatan akun dan juga pendaftaran ini dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2023 Nah mulai tanggal 20 September teman-teman untuk yang baik itu kebutuhan khusus maupun juga umum Ini sudah bisa membuat akun ya Bagi teman-teman yang belum membuat akun segera saja untuk melakukan pembuatan akun sekarang Dan selanjutnya disini baik itu guru yang lulus passing grade, kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum Sama-sama semua wajib membuat akun baru Hal sebut juga seperti yang kita bisa dapatkan ya Notifikasi pop up di SSJSN ketika kita membuka website-nya Bahwa disini ada perhatian Semua calon peserta wajib membuat akun Akun pendaftaran periode sebelumnya tidak dapat digunakan pada periode berjalan Nah ketika kita klik saya mengerti barulah kita bisa melanjutkan untuk mengakses di SSJSN Nah yang kedua yaitu jadwal pendaftaran dan seleksi ini sama ya Antara kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum Dan untuk yang ketiga yaitu perbedaan dalam jadwal pendaftaran formasi Nah disini terjadi perbedaan jadwal pendaftaran formasi antara kebutuhan khusus maupun juga formasi yang umum Yang mana disini meskipun kita ini sama-sama bisa mengakses Ataupun juga bisa login ya Membuat akun SSJSN namun disini dibedakan untuk pembuatan akunnya Nah untuk pendaftaran formasi maksudnya Nah ketika kita membuat akun SSJSN maka disini kita lanjut pendaftaran kan Nah selanjutnya disini untuk yang kebutuhan khusus Terdiri dari pelamat prioritas lulus pasing GDTHK2 dan juga honor sekolah negeri masa kerja lebih banyak tahun Ini kita bisa langsung melanjutkan pendaftaran Nah ini kebutuhan khusus ini bisa lanjut pendaftaran Yang mana disini untuk deadline terakhir teman-teman kebutuhan khusus Itu adalah tanggal 29 September 2023 Nah pastikan teman-teman yang kebutuhan khusus ini sudah resume pendaftaran pada tanggal 29 September tahun 2023 ini ya Supaya nanti kita bisa ikut seleksi administrasi Kemudian untuk yang kebutuhan umum Setelah kita membuat akun kita login mengisi biodata Kemudian kita bisa lanjut pendaftaran mendaftar formasi Itulah dibuka mulai dari tanggal 30 September 2023 sampai nanti tanggal 9 Oktober 2023 Pastikan teman-teman pelamar umum pada tanggal 9 Oktober ini sudah melakukan resume pendaftaran Sementara untuk yang kebutuhan khusus ini tanggal 29 ini wajib untuk resume ya Kalau misalkan teman-teman yang kebutuhan khusus ini resume-nya tanggal 9 Oktober Maka teman-teman nanti dipastikan tidak akan masuk ya lulus seleksi administrasi Dan selanjutnya untuk yang perbedaan keempat yaitu terkait tentang mekanisme seleksi Nah mekanisme seleksi disini kita bisa melihat pada bagian ini Bahwasannya disini untuk teman-teman akan ada perbedaan ya Antara mekanisme seleksi dari kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum Nah disini kita mulai dari yang pertama yaitu pelamar prioritas guru yang sudah lulus passing grade Setelah teman-teman disini pelamar prioritas itu membuat akun SSSN Kemudian disini kita resume pendaftaran Maka di bagian seleksi administrasi disini nanti kita akan langsung Yaitu menunggu pengumuman hasil seleksi Dikarenakan untuk yang pelamar prioritas atau guru passing grade Ini adalah menggunakan seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi Di tahun 2021 kemarin Sedangkan untuk yang pelamar kebutuhan khusus terdiri dari THK2 dan juga guru sekolah negeri Masa kerja lebih 3 tahun Setelah kita membuat akun SSSN Kita mendaftar formasi Kita resume pendaftaran Kemudian kita ikut seleksi administrasi Kalau kita lulus nanti kita ikut seleksi kompetensi dengan CAT Menggunakan materi situasional judgment test Setelah itu kita ikut seleksi kompetensi tambahan Nanti pembobotannya adalah seperti ini Setelah itu kita menunggu pengumuman hasil seleksi Nah kemudian untuk yang pelamar kebutuhan umum Terdiri dari lulusan PPG Guru sekolah negeri masa kerja kurang 3 tahun Dan juga dari teman-teman guru swasta Setelah kita membuat akun Kemudian kita lanjut ke pendaftaran resume Kemudian kita ikut seleksi administrasi Kalau kita lulus kita ikut seleksi kompetensi Nah seleksi kompetensi nanti menggunakan CAT juga Terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosokultural, wawancara Nah setelah itu kita ikut seleksi kompetensi tambahan Kemudian setelah itu kita menunggu pengumuman hasil seleksi kompetensi Inilah perbedaan mekanisme seleksi untuk yang kebutuhan khusus dan juga umum Dan selanjutnya untuk perbedaan yang kelima Terkait tentang penentuk lulusan Nah terkait tentang penentuk lulusan ini juga terjadi perbedaan yang sangat signifikan Yang menasih adalah untuk para peserta Itu mengikuti seleksi menggunakan mekanisme yang tadi sudah kita jelaskan pada poin yang keempat Nah selanjutnya disini untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade atau pelamar prioritas Satu, ini kita bisa lihat pada diktum ke-17 ya Yaitu seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas Itu menggunakan hasil seleksi P3K Guru di tahun 2021 Kemudian untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus Yaitu yang terdiri dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun Maka disini nanti untuk bisa lulus seleksi Itu adalah harus mendapatkan peringkat terbaik pada luongan kebutuhan jabatan yang dilamar teman-teman Kemudian untuk yang di diktum ke-30 itu menjelaskan untuk teman-teman yang katakali pelamar umum ya Ini adalah pelamar pada kebutuhan umum ini dinyatakan lulus seleksi Jika memenuhi nilai apa batas atau lulus passing grade Dan mendapatkan ranking yang terbaik ya pada luongan jabatan yang dilamar Dan selanjutnya untuk yang terakhir yaitu urutan penempatan Terjadi perbedaan urutan penempatan antara pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum Jadi setelah nanti kita mengikuti seleksi menggunakan mekanisme seleksi masing-masing Disini nanti dari perlu formasi yang ada di dinas pendidikan Urutan penempatannya didahulukan dari guru lulus passing grade Kemudian THK 2, guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun Barulah nanti diberikan pelamar umum Dan tentunya disini nanti juga akan mengacu pada tersedia atau enggaknya kebutuhan di sekolah kita Ataupun juga di dinas pendidikan Serta banyak sedikitnya sebaran formasi jabatan yang ada di dinas pendidikan permapel Ini juga akan sangat penentukan Tentu tetap ada saja dari P1 yang tidak akan bisa lulus Kemudian yang disini THK 2 juga enggak lulus itu juga kemungkinan tetap ada Dan disini hal yang sangat berperan penting itu adalah Kita itu memiliki sekolah induk ataukah tidaknya Terdapat kebutuhan di sekolah kita ataukah tidaknya Namun demikian tetap saja untuk harapan kita bisa diangkat menjadi ASN P3K Guru 2023 ini cukup besar Yang jelas disini kita cukup berusaha mencermati informasi Dan juga jangan lupa berdoa ya Minta restu kepada orang tua ketika teman-teman nanti ingin berangkat menuju ke tempat seleksi Atau tempat ujian P3K Saya turut mendoakan semoga seluruhnya dari teman-teman yang subscribe di channel calon guru ini Nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh